Intro 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 Selamat datang di channel youtube SA LIV Lalu pengas Lalu pengas Selamat datang Selamat datang nih Selamat datang Kenapa aku aja begini? Sangit sakit nih Ada apa sih rame-rame disini nih? Tumpen banget Kenapa lu so-soan diem-diem deket cowo gue disini Gravi Ya kan kita kan sulit-culitnya lu Masih Masih Ampun Nah sebelum mau memulai ke video saya kali ini Boleh perkenalkan dulu nih Yang bodynya kayak Teh-Teng Kalau diakuin gue terus Asum dakwah Gak cuma kenalin diri dulu dong Anjou ngasih Anjou ngasih Anjou ngasih Anjou ngasih Jaman mali mini bari Gak ada ibu pangan kan Bamba yang baju hitam Anjou ngasih Ya udah makasih Dari depan pantun nih Dari depan Dari depan Kasihan Kasian gak dapet screen time Kasian kayak gue Anjou ngasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gimana Gimana gini Ini megang-megang Waaaaa Jadi hari ini Mau ngumpul bernama ini kan udah mau akhir tahun 2019 Pasti kalian udah pernah nonton konser Pernah kan Oh iya mah Ayang bebe Beneran Ternah 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 Nah kalau misalkan Di tahun 2019 ini Ini gue hari ini mau nanyain kalian Best sama worst Concert In 2019 Nah ini menurut pendapat masing-masing Tapi sebelumnya Karena ini Kita semua kan suka K-pop Siapa bilang Siapa bilang Siapa bilang Waduh deh Muspamu Takut gue Persepsi sendiri Beneran dong suka dong Aku selalu semua C-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Ya beneran Ya beneran Ya kan ada kalian Mereka Mereka begini Mereka begini Ceritain dong Pertama kali Kenapa kalian bisa terjun Dan suka di dunia K-pop Dari mba-mba yang disini dulu Mba gimana mba Eh jangan Gimana gimana Bajunya udah G-7 Iya udah Ada yang belum nonton G-7 gue Akan Akan Gara-gara siapa Gara-gara siapa G-drap Oke Bagus Ismail Tentang masa lalu kurang gue ingatan gue tuh Cuman beberapa tahun ke belakang Jadi susah Jadi Ya udah berarti gak bisa ditanya langsung Kegin banget Ya selurutan dong Masa lengkap sih Ya udah Serius lu Pokoknya gue suka K-pop Awalnya dari Boys before flower Grup pertama yang gue suka yaitu Super Junior Sip sih gak suka Super Junior ya kan Terus Oh lu gak suka duk Gak biasa aja Dih suka siapa? kan semua tuh tergantungnya sukanya aku kalo ada teriak-teriak disini tau aku jual ya ini dari sekarang lagi suka icon sama D6 iya icon sama D6 lo masih suka icon? masih, masih suka kalo engga bareng-bareng udah gue jualin bukan ya udah kemarin lo jual? belum, akhirnya gue liat lewat nanya kan sekarang aku suka kpop tuh gara-gara siapa sama aku juga juga dari Boys Before Clowers sih abis itu suka grup siapa gitu kan aku dari FIX nih kak gitu tau FIX ini asya ninde nonton sarang jadi generasinya ga jauh terus abis itu sekarang suka siapa? maksudnya fandom apa gitu? aku sebenernya GDragon banget kan anaknya selamat yang baru pulang sekuangnya dimana kan aku jemput ke larita kesana ya terus-terus terus aku suka Daniel juga oh iya dan Daniel pacaran sama yaitu gini yaudho 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 sabar ya jodoh ga kemana kan sebelum janur kuning melengkung masih ada jalan untuk dipikung adjaaay kenapa ini ngeponing ehh alho suka kpop SMP ya SMP eh eh jodoh ini bukan pernah konten ini Jendolnya lagunya Aldo Salah nih Serius-serius, kasian Aldo Dia malu tau Lu kan dulu kayak gini Ya udah, ya udah Ada yang Sampai suka Sampai suka Suudi First Generation Terus Exo Channel ya dulu Mirip gue Aku tau 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 Aku juga lagi jok tau Tau, gue tau Gue tau, dia suka tau Ya Keren kan Itu, kalo sekarang Sekarang Idzi kan Blackpink sama Izzi Sekarang aku tau Udah deh, lu jangan menangisim aja Sekarang Idzi sama Blackpink Kalo kalo nada Kan udah tau Uuu Kita kan cari nada tuh awalnya Gara-gara main Facebooknya Facebooknya tuh nge Apple banget Terus gara-gara dia pengen pacaran Kayak sama cowok-cowok ganteng Terus nyari-nyari di Google Ngerasa keluar foto emin Abis itu cari-cari dia penasaran Suka sama Tmen Abis itu Lompat ke Minho Abis itu dia suka G7 Jamin disitu jadi Agasso Abis itu suka ikon Iya Dia udah tau Saksin hidup Saksin hidup Terus Abisin namanya Kan tadi udah Suka K-pop dari lama Tapi Kan tadi udah ditanya di awal Suka konser K-pop kan Eh Udah penonton konser K-pop Terus Konser K-pop yang pertama Kalian Kalian nonton Di Indonesia S S M T H O N S M T H O N Bang Musik Bang Iya Musik Bang S M T H O N S M T H O N S S M M Yaaa Itu pertama kali gue liat Shani terus manja S S A M S S M M Yaaaa Apakalya Yenita Aku fix Tapi pertamanya aku Lidonggung Nombang di sini Oh di biasa Lote Dulu Lote Fix kokas Oh di koko Lote bukan ngeri Kalo di sini udah generasi lumayan lama ya guys Kalo diliat-liat itu SF Town di GBK Konsep Kpop tuh range-nya masih bisa di GBK Kalo sekarang kan udah pilih di indoor gitu kan Kalo Fix di Kowkas tuh fan meeting kayak gitu ya Nah kalo misalnya kan udah tahun 2019 Dan di tahun ini kalo gak salah konser tuh Banyak banget Banyak banget konser termasuk kayak join konser Atau kayak diundang untuk acara pemerintahan Atau solo konser dan lain-lain Tapi buat gue mau nanya ke kalian Worst and best konser yang udah kalian nonton di tahun 2019 Menurut kalian berapa? Festival juga boleh Aku itu yang ada winner apa deh? Oh on off Ya karena itu deket banget Oh itu best Terus ada lagi kayak Kenapa bisa best atau dinotise? Karena deket banget sama Mino Itu terdekat sih pas aku nonton itu konser terdekat Yang paling close terus dinotise-notise gitu Kena siram-sireman air Oh iya ngga 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 Terus nyerep gitu di pulih-pulih Terus kalo worstnya mungkin kayak kurang gitu kurang enjoy atau lama Kurang enjoy apa ya? Kok jurnal sih karena jauh banget Kalo Newest? Karena terjauhan Lagu-lagunya masih kurang tau Masih kurang tau Masih kurang tau Tapi sekarang udah lumayan tau dari kalian Tapi kalo misalkan dari Newest Menurut gue tuh venue-nya enak sih Maksudnya kayak pas gitu ya Nah itu kalo dari Unitas Sekarang siapa yang ada? Aku kalo worst thing ngga ada Kalo tahun ini Tapi yang best itu Pas kemarin Good Fest Good Fest Icon Karena tuh Icon kan emang hype banget kan Mereka suka siram-siram Kita gitu sampe airnya keminum Daneman Keminum Iya Karena aku tuh tumpukan gitu Karena seperti cinta aku sama selalu Wuuuuh Nah Tapi Pas kemarin Good Fest tuh Moodnya member Icon tuh lagi bagus-bagus semua gitu Jadi ngga ada yang diem atau gimana Semuanya sampe sejune-june pun Atau canu yang kayak biasanya Biasa aja gitu So cool Tapi kemarin mereka bener-bener kayak yang Bright banget gitu Jadi Good Fest sih kalo yang tahun ini Ada lagi yang selain Good Fest mungkin Kayak Konser solo gitu Lupa karena saking banyaknya Lupa sih karena saking banyaknya Oke Kalo Kak Gita mungkin Kayaknya Icon 9 Gak pernah nonton Gak siap lo nonton Gak siap lo nonton Gak tau Pokoknya yang worst itu ngga ada sih menurut gue Karena semua konser Pasti gue ada yang Ada yang berkesannya Iya ada yang berkesannya Tapi yang paling Menurut gue yang paling bagus sih kayaknya Inbox Tuh Engga Engga Agro Itu tahun 2000 berapa gonditas Bener sama gue kayak Younita on out Karena gue pertama kali sedeket itu dengan Idol Omg Aaa Kena i Sorry banget Kena 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 Tidak ada koko Takut Takut jijik Pokoknya gitu Tidak ada lagi gak? Apa? Tidak 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 tau sih Tidak tau sama gue apaan sih Terus Tidak tau Tidak ada lagi Kalau Aldo ada pengalaman konser? Yang worst Yang worst apa? Alaves Oh Ya Yang crush ya Oh iya Pengalaman dari sudut pantau Gak usah diceritain Kalian baca komen di instagram aja Di twitter juga rame Karena itu karena juga hujan ya Iya Hujan, dingin Jauh ke atas itu kan becek ya Tidak Astagfirullahaladz Aku tiga kali nanya Jadi bagi buku Tadi ya Aku lagi tunggu sekarang Jadi kalau misalkan pengalaman biasnya ada gak? Belum ada Belum ada Tapi udah lama Nonton ini sama Yunita Nonton Karena sama gue Cincak Jadi perkesannya karena sama Yunita Deket Lumayan deket Lumayan deket Di event service gitu apa? Enggak lah Kenapa? Gak apa Alu gini gini Alu gini gini Alu gini 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 ya Kalau misalkan menurut gue sendiri Tahun ini tuh ISS Itu paling keren banget Itu kan festival yang ada Nah bener Alu gini gini Alu gini gini Luka dibelakang sama gue Oh iya Iya Jadi tuh ISS itu yang kemarin ada OMG, ada Grace, ada Kera, ada Babi Ada DPR Bukan dari Ini sudut panggungnya bukan dari artisnya juga Artis yang juga keren Tapi dari segi tatah panggungnya Dan event organisernya tuh rapih banget gitu loh Jadi ada tempat makan ada Terus kayak kamar mandinya juga banyak Bersih Kayak terjaga Jadi tuh Yang nonton-nontonnya juga enak nyaman Dan outdoor tuh Keren banget deh Pokoknya itu ISS Dan gak keren buat yang sekolah Iya We the press juga seru We the press We the press Ya iya we the press Din Dan kalo misalkan worst Menurut gue ya Maksudnya nih Kurang ter-manage dengan baik Itu SKF sih Emang kayak gimana? Ya itu SKF yang day satunya Yang kalo day duanya udah ter-organisir Karena mungkin kaget juga ya Kayak Oh gitu Oh gitu Itu masuk jam 8 gitu loh Game masuk jam 8 Artisnya sampe di cut Kayak nyanyi cuma harusnya 5 lagu Jadi cuma kayak 3 lagu Jadi tuh Karena mau ngejar flight gitu kan Jadi semoga kayak tahun depan bisa lebih baik lagi Dan bisa Maksudnya Bawa idol yang lain dan lebih banyak Dan semoga sukses juga sekali tahun depan Sebentar lagi kan tahun 2020 Ngapain lu tau ya Enggak Kalian berharap Siapa yang mau dibawa kesini tahun depan? Icon G-Dragon 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 fix Emang kalo misalkan yang udah ter-list Maksudnya kayak udah ngomongin tournya Tapi belum ada nama Indonesia nya gitu loh Maksudnya kayak udah fix mau world tour gitu Ayo Oke Saya suka pangkin tournya Fasaki do những video Terus Iya Icon Kamu belum pernah nonton Icon Waktunya kan nanti کیod tapiА 부탁 Kelapa caranya Terus Day6 Karena Day6 tahun ini mau Minggu depen Minggu depen Terus gue maunya tahun depan mereka dateng lagi Terus gue juga pengen banget nonton G-Dragon Itu aja sih Udah sering ah gue gak nonton kalo yang gak senang nih eh kok lu gak nonton? aduh agak sesek kalo yuk itu tadi GD GD yang sendirian sama air Big Bang gitu ya tuh sedih deh Kang Daniel tapi kalo Kang Daniel pengen meetnya sana kakasih gimana? gak mungkin gak mungkin sih pokoknya Kang Daniel pengen paling depan kalau misalkan kan paling depan kalau Kang Daniel mempunyai berteriak apa jodoh nengah gue tegas kandal lu gak enak itu nama gak enak kalo nada tahun depan mau siapa? Jicanggup oh itu gak enak kalau jicanggup mau ngapain gue? semalam aja sih oh iya gaya kelewak saya kemarin nganyin paketnya kak ada gak sih paket semalam sama jicanggup kalau dikira-kira ini aku jawabnya gimana paket semalam kayak warna karena nada itu gak suka banget pajis jauh karena kalo lihat kristof di di film program nanti ya Allah ganternya kayak gitu kagaknya mirip-mirip dengan nada gue mirip mantan yang ada iya? iya siapa? kalau kalian tau mantan yang ada silahkan komen di bawah ini siapa yang buta ini siapa yang buta oke terimakasih teman-teman udah mau join di youtube sali rumah ini belum bagus nih nah buat kalian yang nonton kalau kalian ada gak pengalaman konser yang worst atau best silahkan komen di bawah dan kalian juga berharap siapa nih di tahun 2020 yang kalian pengen buat dateng konser di Indonesia oke jangan lupa untuk like komen yang suka yaa yaa